Jadi kita, tenaga kita, awak kita, kekuatan kita, itu pemberian Allah Kemudian pulang kita bisa membaca Quran, itu hidayah dan taufik dari Allah Habis itu pulang, manfaatnya Quran itu kembali kepada kita Hati jadi terang, hati jadi tenterang, itu kembali ke kita juga Nah, ada patut kita minta ganjaran kepada Allah Jangan lupa, tolong, subscribe, like, and share Kaifa tatlubul iwadda hala amal, wa huwa mutasaddikun bihi alaik Am kaifa tatlubul jaza ala sidqin, huwa muhdihi ilaik Artinya, bagaimana engkau menuntut akan gantian atas suatu amal ibadah Sedangkan Allah yang memberikan dengan itu amal atas engkau Atau bagaimanakah engkau menuntut balasan atas kejujuran engkau Sedangkan Allah yang menghadiahkan kejujuran itu kepada engkau Para muhibbin rahimakumullah Ini berkaitan dengan hikmah 252 yang sebelumnya Yaitu Wujdanu samaratit ta'at ajila Wujdanu samaratit ta'ati ajila Basya'irul amilin Biwujudil jaza'alahi ajila Pada hikmah yang terdahulu disebutkan Didapatnya buah ketaatan Didapatnya buah ketaatan seperti kehidupan yang baik Manis ibadah Tambah kuat iman yakin Itu merupakan kabar gembira bagi orang yang beribadah itu Dengan adanya balasan di akhirat nanti Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nah timbul pertanyaan Apakah boleh kita meminta kepada Allah buah ibadah itu? Apakah boleh kita minta kepada Allah buah nyata'at itu? Buah nyata'at antara lain adalah Hayatun tayyibah kehidupan yang baik Buah nyata'at antara lain adalah surga di akhirat Nah apakah boleh orang yang ta'at ini Meminta kepada Allah suatu ganjaran atas ta'atnya itu? Kita sembahyang Bolehkah kita minta kepada Allah dengan sembahyang itu? Dapat kehidupan yang baik Dengan sembahyang bolehkah kita minta kepada Allah surga di akhirat? Dengan sembahyang atau baca Quran atau apapun ta'at Bolehkah kita minta sesuatu kepada Allah? Nah itu persoalannya Dijawab oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah Kaifatatlubul iwat ala amal Bagaimana engkau menuntut Meminta gantian atas suatu amal Sedangkan Allah yang memberikan amal itu kepada engkau Atau bagaimana engkau menuntut pembalasan surga Atas satu sifat kejujuran umpamanya Sedangkan sifat kejujuran itu Allah yang menghadiahkan kepada engkau Maksudnya adalah Al-a'malus salihat allati ya'maluhal abdu Amal-amal yang baik yang mengerjakan akan dia oleh seorang hamba Sembahyang, puasa, zakat, menuntut ilmu, zikir, baca Quran Innama huwa ihsanun wafadlun watasaddukun wataufikun minallahi ta'ala ilaih Itu merupakan kebaikan Anugrah, sadakah, taufik dari Allah ta'ala kepada hamba itu Nah jadi seseorang yang bisa sembahyang Itu merupakan sadakah Allah Merupakan kebaikan Allah kepada si hamba itu Sehingga dia bisa sembahyang Sehingga bisa baca Quran Sehingga bisa bersalawat Itu kebaikan Allah kepada si hamba Dan manfaatnya itu ta'at Kembali kepada si hamba itu Kita baca Quran Manfaatnya kemana? Ke kita Kita sembahyang kemana manfaatnya? Ke kita Jangan dianggap bahwa kita sembahyang itu memuliakan Allah Allah sudah mulia walaupun kita tidak ada sembahyang Jangan dianggap kita sembahyang itu membesarkan Allah Allah maha besar walaupun kita tidak ada sembahyang Jadi manfaat sembahyang yang baca Quran itu kembali kepada kita Jadi pala yang bagi lil'abdi Ayat lubal iwada wal jaza Antil kal a'mali salihat allati amilaha Tidaklah patut Tidak patut Tidak baik Bagi hamba Meminta ganti Atau balasan Dari amal-amal salih yang dilakukan itu Baik itu balasan Sawa'un kanapid dunia Baik balasan di dunia Kal hayati tayyibah Seperti kehidupan yang baik Aupil akhirah Atau di akhirat Kal jannati wa na'imihah Seperti surga dan ni'matnya Jadi kadah baik Kadah patut Kalau kita minta balasan Dengan sembahyang itu Kita baca Quran Habis baca Quran Lalu kita minta balasan kepada Allah Itu kadah patut Kadah baik Kenapa? Sebabnya Karena kita baca Quran itu Allah namam beri Kembalinya pulang manfaatnya ke kita Baiklah kita minta balasan pulang lawan orang Baiklah kita minta balasan kepada Tuhan Nah apalah yang bagi Kadah patut Kadah bagus Misalnya lagi Umpamanya Menjadi orang Nah Kita bisa kalau bertukangan Ngi bisa bertukangan Nah kau berikan duit Nah Seratus juta Kita berikan duit seratus juta Kita mulai rumah Kita menggauhi Kita bisa seorang menggauhi rumah Kita bisa menggauhi rumah Duit seratus juta ini Bangun rumah Tuntung rumah itu Diami Seperanakan Terima duit seratus juta Bagawi Hari-hari Tuntung rumah Didiaminya Datang lawan Yang beri duit Tadi minta upah Bagawi hari-hari Patutlah itu Mana sudah diberi duit Rumahnya suruh mendiami Minta gaji pulang Bagawi hariannya Napa layan bagi Kadah patut Kadah baik Jadi kalau kita Sombah yang Lalu kita minta Surga kepada Allah Kadah bagus Kalau kita bersadakah Dengan sadakah itu Kita minta Rezki Yang berlimpah ruah Kadah bagus Layan bagi Kadah patut itu Lain halnya Amal Perbuatan Yang mampaatnya Untuk orang lain Namun tukang Minta gaji Wajar Ulahkan aku rumah Berapa seharinya Setukang Ulah rumah Ulahkan rumah Tuntung rumah Didiami oleh Ampun rumah Di tukang Mana gaji Itu wajar Kenapa Karena Ini yang menggawiakan rumah Saganang Ampun duit Jadi si tukang ini Wajar Minta gaji Minta upah Karena mampaatnya Kembali kata lawan tukang Mampaatnya Kembali ke ampun rumah Mendiami ampun rumah Nah itu patut Patut minta ganti Andai kata Kita sembah yang ini Untuk membuat Allah jadi lebih besar Ayunya kita Minta gaji Kepada Allah Andai kata Sembah yang kita Membuat Allah Makin mulia Ayo kita Minta gaji Tapi Sembah yang kita ini Walaupun beberapa Ribu rakaat Sedikit pun Kada menambah Kemuliaan Allah Baca Quran Lima hatam sehari Kada menambah Kebesaran Allah Bahkan Mampaatnya itu Kembali kepada kita Jadi kalau kita Baca Quran Dengan baca Quran Ini handak Minta surga Kada diberi Allah Ya Tuhan Sudah ku bari Minta surga Pulau Ngamanya minta surga Sambah yang dua rakaat Tentang surga Kan kada patut Yang diminta nih Yang diminta kada patut Sambah yang dua rakaat Ya Allah Hamba masuk surga Dan selangkapnya Sambah yang dua rakaat Itu berapa menit Minta gajahnya surga Nah lah yang bagi Kada cucuk Itu kada patut Baca Quran Minta surga Baca Quran 100 kali Ini handak Minta surga Nukar rumahnya Kada kawan Kalau Allah Apalagi surga Kita nih Baca Quran 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 10 juta Dibadi orang Kawan Nukar rumah Kada kawan Ini minta surga Nah Lah yang bagi Kada patut Itu Kada baik Dilakukan Artinya Jadi kita Tenaga kita Awak kita Kekuatan kita Itu Pemberian Allah Kemudian pulang Kita bisa membaca Quran Itu hidayah Dan taufik Dari Allah Habis itu pulang Mampaatnya Quran itu Kembali kepada kita Hati jadi terang Hati jadi tenterang Itu kembali Ke kita juga Nah kada patut Kita minta Ganjaran Ganjaran Kepada Allah Jangan lupa Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Sampai Selamat Ayo Sampai Terima kasih.